Satunya belum fix karena jadwalnya Bos Persis Solo, Kevin Nubroho, memastikan tim berjuluk Laskar Sambernyawa akan berlaga menghadapi John Book Hyundai Motors dalam laga pre-season di Stadion Manahan Solo, tanggal 17 Juni tahun 2023, mendatang. Kevin Nubroho mengaku telah mendapat lampu hijau untuk menggelar laga Persis Solo oleh wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Selain melawan tim asal Korea, Persis Solo juga akan bertanding dengan klub lain di Stadion Manahan. Friendly match sama John Book Motors dan pertandingan ini bersifat terbuka di Manahan untuk pre-season, ujar Kevin Usai bertemu Gibran di Balai Kota Solo, Rabu, tanggal 10 Mei tahun 2023. Selain bertanding secara terbuka, Persis Solo juga akan melakoni laga tertutup sebut Kevin. Persis Solo juga dijadwalkan melakoni laga melawan tim Liga 1, Persebaya Surabaya pada tanggal 3 Juni mendatang. Nanti sisanya tertutup untuk mematangkan taktik, sekitar 2 atau 3 kali melawan tim Nas U20. Jadwalnya nanti diselang-seling, tambah dia. Sementara itu, rencana laga Persis Solo dengan tim Eropa dipastikan Kevin Nubroho batal. Batal, jadwalnya agak tidak pas. Mereka meminta bulan ini, tapi kami baru mulai latihan tanggal 20 Mei, itu aja belum komplit. Pemain kami masih ada di luar negeri dan tempat-tempat lain, kata Kevin. Untuk kapasitas penonton dalam pertandingan pre-season Persis Solo, Kevin menambahkan bahwa akan dibuka 100% atau 20 ribu kursi untuk dua laga terbuka. Harga belum ditentukan, masih nego dengan mereka, dan juga masih cari sponsor, terang Kevin. Terkait perizinan penggunaan Stadion Manahan, Gibran Raka Buming Raka mengatakan telah mengantongi izin dari Kementerian PUPR. Kemarin izin ke Pak Menteri PUPR boleh dipakai sebelum serah terima tanggal 20 Juni tutupnya. Terima kasih telah menonton!